Naga S.A.K.T.I. Sungai Kuning Jilid 16 Aku tidak sedilanci berteriak Lebih baik aku mati engkau tidak akan mati, manis Akan tetapi anakmu ini yang akan remuk kepalanya Dan engkau akhirnya akan jatuh pula ke dalam pelukanku Walau untuk itu aku harus melakukan paksaan Nah, lihat kepala anakmu akan hancur dan otaknya berantakan tunggu Jangan bunuhan aku siang li berseru dengan lemah Cimoi, lakukanlah apa yang dikehendakinya katanya Dan suaranya mengandung isak saking marah dan tidak berdaya Simlanci membelalakan matanya kepada suaminya Apa? Engkau suamiku sendiri Engkau satu-satunya pria Faridku cinta Engkau menyuruh aku membiarkan diriku dihinanya Kemudian, kalau dia sudah menggauli di depan matamu Ia lu kelak engkau memandang rendah padaku, ya? Engkau menghinaku, engkau bahkan akan membenciku tidak? Istriku, sama sekali tidak Kalau hanya untuk keselamatan diriku sampai mati pun Aku tidak rela melihat engkau disentuhnya Akan tetapi untuk Tianqi Ingat Tianqi anak kita satu-satunya Dia tidak boleh mati konyol begitu saja Simlanci menjadi lemas Ia mandang ke kanan-kiri bagaikan seekor kelinci yang sudah disudutkan Siap diterkam harimau Ia tidak tahu harus berbuat apa Akan tetapi melihat anaknya diangkat tinggi-tinggi itu Ia merasa hatinya seperti hancur luluh Baiklah, baiklah ia berbisik dan terdengar isak tertahan Aku turut perintahmu Akan tetapi, kau bebas dulu anakku Lepaskan dia, hahaha Kau kira aku ini anak kecil yang mudah kau tipu begitu saja? Namanya menjual barang Belum memberi dan memperlihatkan barangnya sudah mau minta bayarannya Hayo kau tanggalkan dulu pakaian itu satu demi satu Dan aku akan membebaskan anakmu Simlanci Merasa bahwa ia berada di dalam cengkeraman seorang gila Atau seorang yang luar biasa jahatnya Kejamnya, akan tetapi juga amat cerdiknya Bicara dengan orang seperti itu Tidak ada gunanya Juga akan menyakitkan hati saja Kalau mencoba untuk mengakalinya Maka, dengan hati penuh kemarahan sehingga tangannya gemetar Bukan karena takut, melainkan karena arah Mulailah ia menanggalkan pakaiannya Di depan penjahat muda yang gila itu Juga di depan suaminya yang memandang tidak berdaya Bagus, bagus, ah, sudah kuduga Engkau memiliki tubuh yang hebat sekali Ah, engkau sungguh manis Hongsan terbelalak Matanya mengeluarkan sinar aneh Dan hidungnya mendengus seperti seekor kuda Napasnya ternah Lanci tidak peduli Menanggalkan pakaian seolah-olah Di situ tidak ada seorang pun yang memandangnya Seperti kalau ia sedang hendak mandi saja Sudah, kulaksanakan perintahmu Karang bebaskan anakku Berikan kepadaku Kata Sim Lanci Hongsan tertawa Hahaha, aku masih belum selesai denganmu Manis, masih belum selesai Bahkan baru mulai Akan tetapi aku pun bukan orang yang tidak memegang janji Nah, ini anakmu sudah ku lepaskan Akan tetapi engkau naiklah ke atas pembaringan itu Engkau harus melayani aku dengan sukarela Dengan mesra Ah, aku sungguh semakin tergila-gila padamu Manis Hongsan benar saja melepas Tianqi Yang tidak mampu bergerak itu ke atas lantai Di mana anak itu menggelep tak tak mampu bergerak Hanya memandang dengan metel Terbelalak ketakutan Kemudian, dia menghampiri Lanci Wanita ini maklum apa yang akan dilakukan penjahat Yang seperti iblis gila itu Kalau ia menolak Tetap saja anaknya berada dalam bahaya Ia harus pura-pura menurut Dan nanti di atas pembaringan Masih ada kesempatan baginya untuk mengadu nyawa Yang penting Anaknya haruslah benar-benar bebas dari ancaman maut lebih dulu Maka, ia pun mundur dan duduk di tepi pembaringan Seolah-olah menanti Hongsan yang bagaikan seekor harimau Menghampiri seekor kelinci gemuk yang sudah menyerah Dan gairah di dalam hati penjahat muda ini semakin bergelora Karena dia pun mengira bahwa sekali ini wanita manis itu telah benar-benar menyerah dan taklu kepadanya Sementara itu, sejak tadi Chow Asyang Li menjadi penonton yang tidak berdaya Dapat dibayangkan bagaimana perasaan hatinya Dia melihat puteranya terancam maut tanpa mampu melindungi Kini dia bahkan disuruh melihat istrinya tercinta akan diperkosa orang Dan dia sama sekali tidak mampu bergerak Ingin dah memaki, ingin dia berteriak, ingin dah menangis Namun dia tahu bahwa semua itu tidak ada gunanya Balkan kalau penjahat itu marah Jangan-jangan Tianqi akan dibunuhnya lebih dulu Hongsan kini sudah tiba dekat sekali dengan Lanci Dan napasnya semakin memburu dan seluruh tubuhnya seolah-olah kebakaran Bahkan Lanci dapat merasakan betapa hawa panas keluar dari tubuh pemuda yang seperti iblis gila itu Hem, aku tidak ingin menotokmu Aku ingin engkau hidup dalam pelukanku Ingin engkau menyerahkan diri dengan mesra, dengan sukarlah Aku cinta padamu, manis Pada saat pemuda itu masih bicara dan berada dalam keadaan penuh nafsu Sehingga seperti sebuah balon akan meledak itu Lanci yang sudah siap sih sejak tadi Tiba-tiba saja mengirim pukulan ke arah perut Hongsan Sambil mengerahkan seluruh tenaganya Pukulan itu adalah pukulan beracun yang amat hebat Dan sekali terkena pukulan itu Biar seorang yang bagaimanapun lia ingin Jangan harap akan dapat hidup lagi Isi perutnya tentu akan hamus dan membusuk oleh hawa beracun yang amat hebat Namun, Hongsan memang seorang yang amat cerdik Biarpun dia dikuasai nafsu berahi yang memuncak pada saat itu Namun dia tidak pernah lengah dan tetap waspada Hal ini adalah karena dia pun telah maklum bahwa wanita itu amat lihai Andai kata dia tidak tahu akan hal ini Mungkin saja dia telah terkena pukulan maut itu Dia tahu bahwa wanita itu lihai sekali Memiliki senjata rahasia dan pukulan beracun Yang bahkan lebih berbahaya daripada suami wanita itu Maka, biarpun seluruh tubuhnya dikuasai hawa nafsu Tetap saja dia waspada Dan begitu Lansi menggerakkan tangan memukul Tubuhnya sudah berkelebat ke kiri Dan pukulan yang dasyat itu tidak mengenai sasaran Tentu saja Lansi kaget bukan lain karena dia mengkhawatirkan putranya Pada saat itu, tiba-tiba daun jendela Diterobos tubuh orang dari luar Dan sosok bayangan berkelebat ke dalam kamar Selamatkan anak itu terdengar suara yang tenang Dan bayangan itu sudah menerjang ke arah Hang San Dengan dorongan tangan kanan yang datangkan angin keras Wuuut, telapak tangan orang itu mendorong Dan Hang San terkejut sekali Merasa betapa ada angin pukulan yang amat kuat menerjang Dia pun cepat mengerahkan tenaga menangkis Desakibat benturan kedua lengan ini Hang San terhuyung dan hampir terpelanting Akan tetapi, penyerang itu Seorang pemuda tinggi besar gagah Juga terhuyung Hang San jadi gentar Baru suami istri itu kalau mengeroyoknya Dia sudah kewalahan Kalau kini muncul seorang yang agaknya bahkan jauh lebih liai dari mereka Berarti tidak akan celaka Maka, tanpa banyak cakap lagi Tubuhnya sudah berkelebat lenyap Dia meloncat keluar melalui jendela yang sudah terbuka Tidak seperti ketika masuk ke kamar itu Dia tadi membongkar genteng Hem, Jahanam keparat Hemdak lari kemana kau pemuda tinggi besar Melompat pula menerobos jendela dan mengejarnya Sementara itu Begitu mendengar suara pemuda tinggi besar tadi Lan Chi sudah melompat Tidak peduli akan keadaan tubuhnya yang telanjang bulat Dan menyambar putranya Cepat membebaskan putranya dari totokan Anak itu segera menangis dalam pondongannya Lan Chi L cepat menghampiri suaminya Membebaskan totokan pada tubuh suaminya Dan membantunya melepaskan ikatan Kau pondong dulu Tian Qi Aku akan mengenakan pakaian katalan Chi Cepat ia mengenakan pakaiannya kembali Kemudian bersama suaminya Sambil menggendong Tian Qi Dan kini masing-masing membawa pedang mereka Suami istri itu telah berloncatan keluar dan melakukan pengejaran Sementara itu Ketika Hang San melihat bahwa pemuda tinggi besar itu mengejar Dia merasa penasaran sekali Kini dia berada di luar rumah Di tempat yang luas Maka tidak berbahaya sekali kalau dikeroyok Dia penasaran belum dapat menandingi pemuda tinggi besar Yang telah mencampuri urusannya dan telah mengganggu kesenangannya Bayangkan saja Tadi wanita manis sudah berada di depannya Bagaikan potong daging sudah berada di bibir tinggal Menelannya saja dan muncul orang usil itu yang menggagalkan segalanya Maka dia pun segera menghentikan larinya dan mempersiapkan pedang di tangan kanan dan suling di tangan kiri Dia memang suka bermain suling Pandai meniup suling menyanyikan lagu-lagu yang merdu Akan tetapi dia pandai pula mempergunakan musik tiup itu untuk mengimbangi pemainan pedangnya Begitu pemuda itu muncul Hang menyerangnya dengan tusukan pedang diikuti sambaran suling yang mengeluarkan suara melengking nyaring Pemuda tinggi besar itu kagum melihat gerakan lawan dan cepat dia menjatuhkan diri ke belakang Bergulingan dan ketika dia meloncat bangun Dia sudah memegang sepotong dahan pohon kering yang dipungutnya ketika dia bergulingan tadi Hang San tersenyum menyeringai melihat lawannya memegang sebatang tongkat sederhana sebagai senjata Mampus kau, pikirnya Sama sekali dia tidak pernah mimpi bahwa yang dihadapinya bukanlah seorang pendekar sembarangan saja Dia berhadapan dengan Wong Ho Sin Leong Dan tongkat di tangan pendekar itu dapat menjadi senjata yang amat ampuh Karena dia sudah mewarisi ilmu dari seorang di antara guru-guru ya Yaitu Shin Chiang Kai Ong Dan ilmu itu adalah ilmu tongkat dewa mabuk Bukan itu saja Wong Ho Sin Leong Si Hon Beng ini telah menerima gemblengan dari seorang kakek sakti Yaitu Pek Ito Jin Biarpun gemblengan itu tidak lebih dari satu tahun Namun gemblengan itu telah mematangkan ilmu-ilmu yang diperolehnya dari dua orang gurunya Yaitu Shin Tiao Liu Boki dan Shin Chiang Kai Ong Di samping tenaga saktinya bertambah kuat bukan main Seperti kita ketahui Han Beng telah menemukan rumah Cho Asyang Li dan Sim Lan Chi Sore tadi, seperti juga Hang San Dia melihat betapa suami istri itu bersama anak mereka hidup berbahagia dan sedang bergembira dalam taman Keadaan suami istri itu membuat dia menjadi bingung dan ragu-ragu Dia merasa tidak sanggup memenuhi janjinya kepada gurunya untuk menghancurkan kebahagiaan suami Istri itu, apalagi dengan Carol mengusahakan agar istri muda itu melakukan penyelelengan dengannya Dalam keadaan ragu-ragu itulah dia meninggalkan rumah itu Akan tetapi, kalau dia tidak mau melaksanakan pesan dan perintah gurunya Berarti dia telah mengingkari janji Hal ini amat menggelisahkan hatinya dan membuatnya tidak dapat tidur malam itu Dia bermalam di rumah seorang petani di luar dusun Kemudian muncul kepikiran Siapa tahu kalau-kalau suami istri yang menurut gurunya memiliki ilmu silat yang cukup tinggi itu diam-diam melakukan perbuatan jahat Kalau benar demikian, berarti ada jalan baginya untuk menentang mereka Dan sebaiknya kalau malam itu dia melakukan penyelidikan Demikianlah, tanpa menyangka bahwa di rumah suami istri itu terjadi peristiwa yang hebat Dia pergi ke rumah itu, baru setelah dia mengintai ke dalam, dia melihat dan mendengar semuanya Betapa suami istri yang tadinya mengeroyok seorang pemuda bercaping lebar yang amat lihai itu menjadi tidak berdanya setelah pemuda bercaping lebar itu menangkap anak mereka Dari percakapan itu, diam-diam dia merasa kagum Suami itu adalah seorang yang gagah perkasa, dan istrinya amat setia Hanya mereka itu terpaksa menyerah karena si penjahat kejam telah menguasai anak mereka Dan di saat terakhir, Han Beng melihat betapa istri yang setia itu tidak menyerah begitu saja Melainkan setelah melihat anaknya dilepaskan dengan nekat dan mati-matian niat pun melakukan perlawanan Melihat itu, Han Beng tidak dapat tinggal diam lagi Dia menerobos jendela lalu menyerang si penjahat yang ternyata memang amat lihai, hal itu dibuktikannya dari benturan antara tangan mereka Dan kini, ketika dia mengejar, penjahat itu telah menantinya dan menyerangnya dengan pedang suling Gerakan serangannya juga acepat dan dasyat sekali Jalan satu-satunya bagi Han Beng untuk menyelamatkan diri Hanyalah membuang diri bergulingan, sambil menyambar sebatang tongkat di atas tanah Kini mereka saling berhadapan Hang San masih menyeringai, tersenyum mengejek melihat lawan hanya bersenjatakan tongkat butut Sebaliknya, Han Beng memandang kagum Pemuda di depannya itu nampak gagah perkasa Biarpun wajah itu hanya diterangi sinar bulan purnama Juga dibantu penerangan lampu gantung di luar rumah Namun jelas nampak bahwa pemuda di depannya ini orang yang ganteng Gerak-geriknya halus Wajah yang selalu tersenyum dengan tarikan muka yang menarik Tentu banyak di antara para wanita yang jatuh hati kalau bertemu dengan pemuda itu Akan tetapi, mengapa wataknya demikian kotor dan kejamnya ketika dia menginginkan si Melanci Wanita yang sudah bersuami dan berputera itu Diam-diam dia bergidik membayangkan kekejaman yang diperlihatkan pemuda ini tadi Memaksa seorang ibu untuk menyerahkan diri dengan mengancam anaknya yang masih kecil Dan membiarkan si suami dalam keadaan terikat menjadi menonton pula Hanya orang yang wataknya seperti iblis saja yang memiliki kekejaman seperti itu Setelah saling pandang tanpa mengeluarkan kata-kata Tiba-tiba saja Hang San menerjang ke depan lagi Kini pedangnya diputar sangat cepat dan diseling tusukan sulingnya yang melakukan totokan pada jalan darah di tubuh lawan Sing-sing Wu-u-u-u-u serangan bertubi-tubi itu dihilangkan dengan mudah oleh Hon Ding Kemudian, ketika untuk kesetian kalinya pedang itu menyambar ke arah lehernya Dia mengelak dengan menekuk lutut kirinya dalam-dalam saat itu juga Tongkatnya menyambar ke arah lutut kiri lawan Kalau terkena sasaran, tentu sambungan lutut akan terlepas Namun, Hang San juga sudah mengelak dengan meloncat ke atas dan kembali pedangnya menyambar Kini membacok dari atas mengarah kepala Hon Beng, disusul Tusukan suling ke arah leher Kembali Hon Beng mengelak dengan loncatan ke belakang Lalu dengan gerakan berputar, tongkatnya terayun ayun hendak memukul lawan Melihat gerakan ini, Hang San yang tinggi hati itu tertawa Gerakan itu sungguh lucu dan buruk, seolah-olah digerakan oleh orang sinting atau orang yang mabuk Akan tetapi, baru saja tertawa, suara ketawanya berubah menjadi seruan tertahan karena kaget Buk tinggulnya terkena hantaman tongkat itu Sungguh aneh dan sukar dipercaya Gerakan tadi demikian canggung dan kaku, sehingga dia menjadi lengah Mengira bahwa pukulan itu tentu tidak akan mengenai dirinya karena dia sudah menggeser kaki ke kanan Dan pedangnya sudah menusuk lagi ke arah lambung lawan Gerakan yang seperti orang mabuk itu dilanjutkan Lawannya yang tinggi besar terhuyung, akan tetapi pedangnya tidak mengenai sasaran dan sebaliknya Tongkat itu tahu-tahu menyeleweng dan menggebuk tinggulnya Tentu saja Hang San menjadi marah bukan main Dia tidak tahu bahwa memang yang dimainkan oleh lawan adalah ilmu tongkat dewa mabuk Justeru dalam gerakan yang terhuyung, lucu dan buruk itulah letak keampuhan ilmu dari Shin Chiang Kai Ong itu Gerakan yang seperti orang mabuk itu membuat lawan menjadi lengah dan memandang rendah Akan tetapi di samping kemarahannya, juga Hang San mulai merasa gentar Apalagi ketika itu, dia melihat suami istri tadi sudah berlarian keluar membawa pedang di tangan Tahulah dia bahwa kalau dia melanjutkan perlawanan, dia akan celaka di tempat itu Maka, melihat betapa lawan yang telah mengebuk pinggulnya itu tidak mendesak Dia pun lalu meloncat jauh dan melarikan di secepatnya Jahanam busuk, kau hendak lari mana choa siang li berseru dan mengejar Kita kejar dan bunuh iblis itu kapula simlanci Harap Jiwi, kalian, tidak mengejarnya Hal itu amat berbahaya bagi Jiwi, terutama bagi putra Jiwi kata Hon Beng Mendengar itu, suami istri itu menghentikan langkah mereka dan kini mereka berdua menghampiri Hon Beng penuh kagum Mereka tadi telah melihat betapa pemuda tinggi besar ini telah menyelamatkan mereka dari keadaan yang amat gawat Dari malapetaka yang mengerikan, yang mungkin bagi seorang wanita lebih hebat daripada maut Bahkan mungkin akan menimbulkan kehancuran kebahagiaan keluarga itu Dan mereka pun melihat betapa hanya dengan sebatang tongkat saja, pemuda tinggi besar itu mampu membuat penjahat tadi melarikan diri Padahal, penjahat tadi memiliki ilmu silat yang amat hebat Saking terharu mengingat akan hebatnya ancaman bahaya tadi Chow Asyang Li lalu menuntun tangan istri dan anaknya Lalu mereka menjatuhkan diri berlutut di depan Hon Beng Tai Hiap, kami mengaturkan banyak terima kasih atas budi pertolongan Mohon Beng menjadi sungkan sekali Dan cepat dia membangunkan mereka dan berkata, harap jiwi tidak melakukan sesungkanan seperti ini Sudah semestinya kita menentang orang-orang jahat Mari kita bicara di dalam saja, hawa udara terlalu dingin dan dapat membuat anak kalian masuk angin Suami istri itu nampak gembira bukan main karena Hon Beng sudi singgah di rumah mereka Mereka memasuki rumah dan duduklah Hon Beng dan Xiang Li di ruangan dalam Sedangkan Sim Lan Chi minta diri untuk menemani Tian Ki tidur kembali Melihat sikap kedua suami istri itu demikian sopan dan halus Kembali Hon Beng condong merasa suka kepada mereka dan merasa heran bagaimana suhunya yang gagah perkasa Menghendaki kehancuran kedua orang yang nampak baik-baik ini Apakah yang telah terjadi di sini dan siapa sebenarnya pemuda bercaping lebar Terhiar amat liai tadi itu Hon Beng segera mengajukan pertanyaan ini bagi mereka duduk menghadapi meja Xiang Li menarik napas panjang sungguh kami sendiri tidak mengenalnya, tai liap Menurut pengakuannya, kebetulan lewat saja, ah, sungguh aneh sekali peristiwa malam ini Muncul penjahat yang kebetulan lewat Kemudian muncul pula penolong yang kebetulan lewat Han Beng tersenyum Juga amat kebetulan bahwa yang diganggu penjahat itu bukanlah suami istri petani biasa Melainkan suami istri yang memiliki ilmu kepandayan tinggi Tidak ada harganya untuk dipuji, tai liap Buktinya, kalau tidak ada tai liap, entah apa jadinya dengan kami Kami akui bahwa kami memang pernah mempelajari ilmu silat, cukup mendalam Akan tetapi selama 12 tahun ini kami tidak pernah bersilat, baik berkelahi maupun latihan Kami hidup aman dan tenteram di tempat ini, siapa sangka malam ini hampir terjadi malapetakan Perkenalkan, tai liap Saya bernama Chaua Tiang Li dan istri saya tadi Simlanci Anak kami tadi bernama Chaua Tiang Ki Seperti saya katakan tadi, sejak 12 tahun yang lalu kami berdua meninggalkan dunia persilatan Dan tidak mempunyai sedikitpun keinginan untuk melibatkan diri dengan urusan Kang Ou Wei Kami tidak ingin mengajarkan ilmu silat kepada anak tunggal kami Agar dia tidak perlu melibatkan diri dalam kekerasaan dan permusuhan Maka, sungguh kami merasa penasaran sekali melihat munculnya penjahat yang amat liai tadi Dia berhenti sebentar, lalu memandang wajah Hon Beng penuh kagum dan Berkata, tai hiap masih begini muda sudah memiliki ilmu kepandayan yang amat hebat Kalau boleh saya mengetahui nama besar tai hiap namaku si Hon Beng dan harap Chaua Toako tidak bersikap sungkan dan menyebutku tai hiap Membuat aku merasa canggung dan tidak enak saja Chaua Siang Li makin kagum terhadap pemuda tinggi besar dan gagah perkasa itu Masih begitu muda bukan saja sudah lihai bukan meng Akan tetapi juga sudah pandai merendahkan diri, tanda dari kerendahan hati Dia pun merasa girang sekali dibalik kekhawatirannya karena peristiwa tadi Baiklah, Siang T, adik Sebenarnya, seorang dengan kepandayan sepertimu Sudah sepatutnya disebut tai hiap, pendekar besar Akan tetapi karena engkau merasa canggung Biarlah ku sebut Siang T Terus terang saja, kami sama sekali tidak pernah mengenal orang tadi Dan karena sudah belas tahun kami menjauhkan diri dari dunia Kang O Maka munculnya orang lihai itu pun kami tidak ketahui Engkau yang tentu sudah banyak mengenal tokoh Kang O Barangkali mengenal dia, Siang T, Hon Beng menggeleng kepalanya Sedikit memincingkan matanya suatu kebiasaan kalau dia berpikir-pikir Tidak, aku pun tidak pernah melihatnya Akan tetapi jelas bahwa dia seorang penjahat cabul sambungnya gemas Kukira bukan hanya penjahat cabul, Siang T, Co As yang li membantah Kami merasa curiga bahwa dia memang datang dengan sengaja untuk memusuhi kami sekeluarga Aku rasa memang demikian Dan aku dapat menduga siapa dia Tiba-tiba terdengar suara sim Lan Chi yang muncul dari kamar Puterannya sudah tidur kembali dan ketika ia keluar Ia mendengar ucapan suaminya Maka ia lalu menjawab Mendengar ucapan itu Hon Beng dan Siang Li cepat memandang dengan mati bertanya Lan Chi duduk di dekat suaminya yang segera menegurnya Bagaimana engkau bisa tahu siapa dia? Sedangkan Siang T Sihan Beng ini saja yang amat ini tidak mengenalnya Apalagi engkau yang selama belasan tahun tidak pernah meninggalkan dusun ini Aku juga tidak tahu Akan tetapi dapat menduganya Le Koko, lupakah engkau kepada orang yang amat membenci kita Yang ingin melihat kita lebih menderita daripada kematian sendiri Kau maksudkan Sim Tiau Liu Bok kitanya suaminya Kini nampak teringat dan terkejut kula Mereka saling pandang sehingga tidak melihat betapa wajah tamu mereka berubah Dan nampak kaget pula mendengar ucapan nyonya rumah itu Siapa lagi kalau bukan kakek iblis yang jahat itu Hanya dialah seorang dunia ini yang amat membenci kita Dan dia akan girang sekali melihat kita hancur atau terbasmi Termasuk anak kita Aku hampir yakin bahwa pemuda bercaping itu tentulah utusannya Entah pembantunya atau muridnya Engkau benar, istriku Memang masuk akal sekali pendapatmu itu Melihat kelihayannya, agaknya memang dia itu orangnya kakek jahat Sim Tiau Liu Bok ki bukan Dia sama sekali bukan murid Sim Tiau Liu Bok ki Dan kakek yang gagah perkasa itu tidak membenci kalian Tidak ingin membunuh kalian Dan mendengar ucapan hon beng itu Xiang Li dan Lan Chi cepat memandang kepadanya Dan mereka merasa heran sekali Siao T, engkau tadi mengatakan bahwa engkau tidak Mengenal pemuda bercaping itu Bagaimana sekarang bisa tahu bahwa dia bukan murid Sim Tiau Liu Bok ki Karena murid Sim Tiau Liu Bok ki hanya ada seorang saja Yaitu aku sendiri Ah suami istri itu berseru kaget Dan keduanya bangkit dari tempat duduk mereka Memandang kepada hon beng dengan metel terbelalak Akan tapi hon beng tersenyum dan menggerakkan tangan Memberi isarat agar terekat tenang Sekarang harap Jiwi suka menceritakan Mengapa Jiwi menganggap bahwa orang tadi murid Suhu Dan mengapa pula Jiwi agaknya membenci Suhu Dan menyebutnya kakek iblis Aku sebagai muridnya berhak mengetahuinya Bukan Xiang Li menarik napas panjang juga istrinya Dan mereka berdua lalu duduk kembali Maafkan kami, Xiao Te Bukan maksud kami menghina Suhumu Akan tetapi memang sungguh orang tua itu bagi kami amatlah jahatnya Bahkan sebetulnya kamilah yang sepatutnya mendendam sakit hati kepadanya Akan tetapi karena kejahatannya terhadap kami itu berakhir dengan baik dan membahagiakan bagi kami Maka kami mencoba untuk melupakan dia Dan karena kami masih takut terhadap dia Maka selama ini kami mengasingkan diri di dusun sunyi ini Hati hon beng semakin tertarik Ceritakanlah, to aku Ceritakan saja apa adanya dengan terus terang Tidak perlu merasa sungkan kepadaku karena sudah dapat mempertimbangkan mana benar dan mana salah Kalau tidak demikian, tentu aku tidak akan membantu kalian tadi, bukan? Apalagi karena sebelumnya aku pun sudah tahu bahwa kalianlah yang dicari oleh Suhu Kembali dua orang itu terkejut mendengar bahwa mereka dicari oleh Sintiau Liu Boki Akan tetapi karena sikap hon beng jelas baik Tidak memusuhi mereka bahkan telah menyelamatkan mereka Maka mereka pun tidak merasa ragu Lagi untuk menceritakan semua yang mereka alami ketika mereka menyerbu tempat tinggal di Liu Boki Sekitar 12 tahun yang lalu Mendiang ayahku bernama Choa Kuntian, putra Heh Kou Pang di dusun Tabun Chung Sungguh tidak beruntung sekali ayah jatuh cinta kepada istri Liu Boki yang bernama Fang Hui Chu Mereka saling jatuh cinta dan melihat bahwa istrinya dan ayahku saling mencinta Liu Boki marah sekali Lalu dia membunuh ayahku dan istrinya sendiri Kalau saja hal itu cukup sampai di situ, kiranya aku pun akan memaklumi keadaan dan menyadari bahwa kematian ayahku adalah karena kesalahan sendiri Akan tetapi, ternyata tidak demikian kakek yang kejam itu memenggal kepala ayahku Memberi obat pengawet menggantungkan kepala ayahku itu rumahnya Mendengar ini, pada suatu hari, 12 tahun yang lalu Mendatangi rumahnya untuk membalas dendam atas kematian dan penghinaan terhadap kepala jenasa ayahku Dan pada waktu aku tiba di sana, aku bertemu dengan istriku ini Aku pun hendak membalas dendam atas kematian bibiku, yaitu Fang Hui Chu Kepala bibiku juga diawetkan dalam sebuah botol besar Direndam anggur seperti juga kepala kekasih bibiku Itiku anggap perbuatannya itu amat keterlaluan dan menghina sekali siang li melanjutkan Kami berdua mengeroyoknya, akan tetapi kami kalah Dan dia berhasil merobohkan kami Akan tetapi, kami tidak dibunuhnya Dia memiliki rencana yang lebih kejam lagi untuk memuaskan hatinya Kami diberi obat perangsang sehingga di luar kesadaran kami Kami melakukan hubungan suami-istri Baiknya kami memang saling tertarik dan saling mencinta Maka kami melanjutkan hubungan itu dengan ikatan suami-istri Akan tetapi akibatnya, aku diusir oleh kakekku di Hekbongpang Dan ketika kami berkunjung ke ibu istriku, kami pun diusir Maka, kami lalu menyembunyikan diri di sini dan kini sudah mempunyai seorang anak laki-laki Akan tetapi, kenapa Suhu melakukan hal itu? Kenapa Suhu ingin melihat kalian menjadi suami-istri Kalau memang dia membenci kalian? Tanya hanteng, tidak mengerti Hal itu hanya membuktikan betapa besarnya kebenciannya terhadap kami Dia ingin kami menjadi suami-istri untuk kemudian dia dapat menghancurkannya Seperti rumah tangganya sendiri yang hancur Karena hubungan antara mendiang ayah dan mendiang istrinya sendiri Tapi, tapi, dua orang musuhnya itu sudah terbunuh Mengapa kalian yang harus dibalas seperti itu? Kini Lanci yang menjawab Karena wajah suamiku mirip dengan mendiang ayahnya Dan wajahku mirip dengan mendiang bibiku Dia seolah-olah ingin melihat Soakun Tian dan Fanghui Chu hidup kembali Menjadi suami-istri agar dia dapat membalas dengan gangguan yang sama Yaitu membuat pernikahan itu menjadi hancur berantakan Diam-diam honbeng bergidik Dan percaya akan keterangan mereka Karena dia sendiri melihat betapa dua buah tengkorak manusia itu masih disimpan suhunya Dan akhirnya dia yang memintanya dan menguburkannya Suhunya memang telah menjadi seperti gila oleh rasa cemburu yang berkobar Menjadi dendam kebencian selebar lautan Hanbeng menarik napas panjang ayah Sungguh aku merasa menyesal sekali dan suhu mengutus aku yang harus menghancurkan rumah tangga dan kehahagiaan kalian Mana mungkin aku lakukan hal yang sekeji itu suami-istri itu saling pandang dan merasa betapa bulu tengkuk mereka meremang Kalau saja pemuda perkasa ini melaksanakan perintah suhunya Bagaimana mereka akan mampu menyelamatkan diri? Memang belum tentu pemuda mi Akan mampu memujuk rayu dan menjatuhkan hati lanci yang mencinta suaminya dan memiliki kesetiaan Tidak seperti mendiang bibinya Akan tetapi kalau pemuda ini menggunakan kekerasan Bagaimana mereka akan mampu menghindarkan diri? Dan engkau tidak mengganggu kami sama sekali Bahkan menyelamatkan kami dari malapetaka Si Siawata Sungguh untuk itu, kami merasa berterima kasih dan hutang budi kami semakin mendalam Tidak perlu berterima kasih To aku Aku hanya melakukan hal yang wajar dan semestinya saja Aku belajar silat bukan untuk melakukan kejahatan Bahkan sebaliknya, aku harus menentang kejahatan Dari manapun juga datangnya bagus Omongan besar Kiranya aku telah memelihara anak harimau Setelah besar hendak menerkam Aku sendiri tiba-tiba terdengar bentakan nyaring Dan nampak berkelebat bayangan orang Suhuliwuboki tanda seru suami istri itu pun berseru kaget setengah mati Melihat munculnya kakek yang tinggi besar itu Akan tetapi kakek itu berdiri tegak dan memandang kepada muridnya dengan sepasang metel Terbelalak penuh kemarahan Han Beng bersikap tenang dan dengan hormat dia pun lalur menjatuhkan diri berlutut di depan kakek itu Si Han Beng bentak kakek itu dengan suara menggeledet Tahukah hengkah siapa aku? Sambil memberi hormat dan berlutut Han Beng menjawab Suhu adalah Sintiawuliwuboki, guru T.E. Chu, murid yang bijaksana Hem, kalau engkau masih ingat apa pesanku kepadamu terhadap dua orang suami istri itu T.E. Chu masih ingat Suhu Suhu mengutus T.E. Chu untuk menghancurkan kebahagiaan keluarga ini, murid gila Lalu mengapa tidak segera kau lakukan itu Maaf, Suhu, T.E. Chu melihat bahwa mereka adalah orang baik-baik, saling mencinta dan saling setia Karena itu T.E. Chu tidak dapat melaksanakan tugas yang Suhu berikan kepada T.E. Chu Jawaban ini diucapkan dengan suara tenang sedikit pun tidak memperlihatkan bahwa murid itu merasa takut Marahlah kakek gagah perkasa yang berwatak keras itu Bagus Kiranya engkau berubah menjadi seorang yang berhati lemah dan lunak sekali Kalau engkau tidak sanggup menghancurkan mereka, biarlah aku yang akan membunuh sendiri mereka Setelah berkata demikian, tiba-tiba sekali tubuh kakek tinggi besar itu meloncat ke atas Dan bagaikan seekor burung Raja Wali menyambar calon mangsanya, dia sudah menerkam dan menyerang Coa Siangli dan Simlanci Serang itu dasyat bukan main karena dia sudah mengerahkan seluruh tenaganya dalam jurus maut dari Huitiau Sudkun Silat sakti Raja Wali terbang, itu Betapapun lihaainya suami istri itu, kiranya menghadapi jurus maut ini mereka akan sukar untuk dapat menghindarkan diri Dan menangkis serangan itu berarti mereka harus menghadapi gelombang tenaga yang amat dasyat Mereka tentu akan tewas atau setidaknya menderita luka dalam yang parah kalau melakukan tangkisan Wuuut, des tubuh Simtiao Liu Boki terpental dan hampir terpelanting Namun Hon Beng yang menangkis serangan itu Pun terjengkang sampai terguling-guling karena memang dia tadi tidak berani mengerahkan tenaga terlalu kuat agar tidak melukai gurunya Dia tidak rela melihat gurunya menyerang suami istri itu dengan jurus maut yang dia tahu amat berbahaya Maka cepat dia menangkis serangan itu dari samping Liu Boki sudah berdiri tegak lagi dan kini mukanya berubah merah Matanya mengeluarkan sinar berapi ketika dia memandang kepada muridnya yang kembali sudah berlutut di depan kakinya Si Hon Beng Apa yang kau lakukan ini? Engkau hendak melawan aku dan melindungi dua orang musuhku ini maaf Suhu Sama sekali Teocu tidak berani melawan Suhu dan Teocu buta melindungi Choa Toako dan istrinya Melainkan Teocu harus mencegah Suhunya melakukan perbuatan yang tidak benar Suhu, mereka ini bukanlah musuh Suhu Bukankah dua orang musuh Suhu telah Suhu bunuh selama bertahun-tahun? Suhu bahkan telah menyiksa tengkorak mereka? Dua orang ini sama sekali tidak bersalah kepada Suhu Karena itu, Suhu Teocu mohon agar Suhu menyadari kekeliruan tindakan ini Agar Suhu dapat membuang jauh cemburu dan dendam yang tidak pada tempatnya Sepasang macu itu semakin terbelalak marah Apa? Engkau berani bicara seperti itu? Bagus! Engkau murid murtad engkau sudah berpihak kepada musuh oleh karena itu Engkau pun kini menjadi musuhku Aku akan bunuh dulu engkau Baru mereka berkata demikian kaki kakek itu menendang Des tubuh pemuda itu terpental dan terbanting keras Akan tetapi Han Beng yang sama sekali tidak melawan itu Sudah bangkit duduk, lalu berlutut kembali ke arah Suhunya Memberi hormat tanpa mengusap darah yang keluar dari ujung bibirnya Melihat keadaan itu, Choa Xiangli menggandeng tangan istrinya dan cepat mereka berlutut di depan kaki Liu Boki Menghalangi kakek itu menghajar muridnya Locian PWE, dia adalah penyelamat nyawa kami Jangan Locian PWE membunuh dia Kalau Locian PWE menghentikan nyawa kami, silakan Kami menyerahkan nyawa kami kepadamu melihat dua orang suami istri itu berlutut di depan kakinya dan minta dibunuh untuk menyelamatkan Hon Beng Liu Boki menjadi bengong Pada saat itu, terdengar suara anak kecil Ayah Ibu dan muncullah Tianqi Anak itu mencari-cari dengan pandang matanya Ketika melihat mereka itu berlutut di depan kaki seorang kakek yang tinggi besar Tianqi lalu berlari menghampiri mereka Dan dia pun ikut-ikutan berlutut di depan kakek itu Melihat ini, Sim Tiao Liu Boki menjadi semakin bengong Tadinya dimelihat Choa Xiangli sebagai Choa Ku Tian dan Sim Lan Chi sebagai Fang Hwi Chu Akan tetapi kini dia melihat mereka sebagai sepasang suami istri dengan seorang anak mereka Locian PWE, kami ibu ayah dan anak menyerah kepada Locian PWE Dan mohon Locian PWE suka mengampuni adik si Hon Beng, kata Sim Lan Chi Hati kakek itu seperti ditusuk-tusuk rasanya Dia menunduk dan memandang mereka, dan kebetulan Tianqi menengadah Pandang mati mereka bertemu dan seketika Sim Tiao Liu Boki menjadi lemas Entah daya kekuatan apa yang terkandung dalam sepasang mati anak berusia 3 tahun itu Mati yang bebas dari perasaan hati dan akal pikiran Sepasang mati yang menyinarkan suatu yang suci Seperti mati malaikat Atau mati yang mengandung sinar mati kasih dan kekuasaan Tuhan Yang ampuh melumpuhkan dan mencairkan semua kekerasan yang menggumpal di dalam hati Sim Tiao Liu Boki Pada saat pertemuan pandang mati itu Seketika Liu Boki menyadari akan semua sepak terjangnya yang dipenuhi nafsu dendam kebencian yang timbul dari cemburu Baru dia merasa betapa jahat dan kejamnya dia selama ini dan tak dapat ditahannya lagi Kakek itu meringis sampai mengguguk Melihat keadaan suhunya ini, Han Beng merasa terkejut, heran dan juga terharu Dia merasa bersalah, mengira ihwa karena dia tidak mentaati gurunya Maka orang tua itu kini merasa menyesal dan menangis Dia segera berlutut dan menyentuh ujung sepatu gurunya Suhu, ampun kan Tiao Tiao Liu Boki menangis semakin sedih Sampai terisak-isak dan sesenggukan, kedua tangan menutupi mukanya Air mati mengalir keluar dengan derasnya melalui celah-celah jari tangannya Seolah-olah semua gumpalan yang tadinya membeku di dalam dirinya telah mencair dan menjadi air mata Kini tertumpah keluar semua Dadanya terasa lapang dan dia lalu menurunkan kedua tangannya Memegang kedua pundak muridnya dan menariknya berdiri Han Beng, kau maafkan suhumu Kemudian dia menyentuh kepala Sian Li dan Lan Chi sambil berkata Kalian, kalian maafkanlah semua perbuatanku yang lalu Lo Cian Pw. Sim Lan Chi kini menangis Tidak dapat menahan keharuan hatinya mendengar betapa kakek yang keras hati itu kini menangis dan minta maaf padanya Liu Boki kini membungkuk mengangkat Tian Ki dalam pondongannya Anak itu sama sekali tidak merasa takut, merangkul leher kakek itu dan terdengar suaranya yang merdu Kong-kong, kakek, kenapa engkau menangis Pertanyaan itu membuat air mati makin deras keluar dari kedua mati Liu Boki Akan tetapi mulutnya tersenyum dan dia mengejap-ngejapkan mati memandang wajah yang mungil, tampan dan merah itu Senyumnya makin melebar dan akhirnya dia pun tertawa bergelap-gelap Suara ketawanya menggetarkan keadaan sekitarnya dan belum pernah Hon Beng mendengar gurunya tertawa seperti itu Bebas lepas dan ini merupakan tanda bahwa orang tua itu telah benar-benar terbebas dari siksaan batin berupa racun dendam kebencian Hahaha, cucu yang baik, siapakah namamu dia mengakhiri tawanya dan menimang Tian Ki Namaku Choua Tian Ki, Kong-kong, kata anak itu manja Bagus Terima kasih, Tian Ki Terima kasih cucu yang baik dia menurunkan anak itu, kemudian menoleh kepada Hon Beng Hon Beng, engkau benar, lanjutkan perjalanan dan pertahankan sikapmu yang tadi Aku bangga menjadi gurumu, teucu akan mentaakti pesan suhu Dan kalian, Choua Xiangli dan Simlanci, kalian jaga baik-baik anak kalian ini Jangan biarkan dia menjadi hamba kekerasan seperti kita Kalian benar anak ini tidak perlu diperkenalkan dengan ilmu silap dan kekerasan Nah, selamat tinggal semua Hon Beng, kalau engkau perlu bertemu denganku Aku berada di Kim Hang San setelah berkati demikian Kakek itu berkelebat dan lenyap dari situ Choua Xiangli dan Simlanci saling pandang Maklum bahwa tentu kakek itu sejak kemarin membayangi mereka sehingga mendengar pula percakapan mereka tentang Maksud mereka untuk tidak memperkenalkan Tian Ki dengan ilmu silap dan kekerasan Kemudian mereka teringat akan keadaan mereka Lalu mereka berdua menghampiri Hon Beng yang juga sudah bangkit berdiri Kami harap si Xiao Te suka tinggal di sini bersama kami Kami sungguh berterima kasih sekali, Xiao Te Ternyesta engkau seorang yang budiman, sampai rela hampir mengorbankan nyawa demi keselamatan kami Entah bagaimana kami akan mampu membalas budimu, kata Xiangli Sedangkan Simlanci juga mengangguk-angguk membenarkan dan memandang kepada pemuda perkasa itu dengan sinar mata penuh kagum dan rasa syukur Sedangkan Tian Ki berada dalam pondongan ibunya, matanya kini nampak mengantuk karena beberapa kali tidurnya terganggu Sudahlah, toh aku Tidak perlu bersungkan-sungkan Kalian sendiri tadi juga rela mengorbankan nyawa untuk menolongku Malam ini biar aku berada di sini, untuk menjaga kalau-kalau pemuda bercaping itu datang kembali Besok aku akan melanjutkan perjalanan dan sebaiknya, menurut pendapatku, kalau kalian pindah saja ke lain tempat Aku khawatir kalau pemuda jahat itu muncul kembali untuk mengganggu kalian, Xiangli dan istrinya saling pandang Kami tidak akan pindah, Xiao Te Pengalaman ini menyadarkan kami bahwa demi melindungi keluarga sendiri kami berdua harus selalu bersiap-siap Kami akan damdiam berlatih dan selalu waspada dan mempersiapkan senjata Kalau kami maju berdua dengan senjata di tangan, kiraku penjahat bercaping itu belum tentu akan mampu mengalahkan kami Istrinya mengangguk membenarkan Apa perlu mempindah? Kalau memang hendak mengejar, tentu penjahat itu mampu mencari kami Lebih baik tetap tinggal di situ akan tetapi berhati-hati Han Beng mengangguk-angguk Dia tadi juga sudah menyaksikan kelihayan mereka Kalau mereka berlatih dan selalu mempersiapkan pedang, kiranya tidak akan mudah bagi penjahat bercaping tadi untuk mengalahkan suami istri ini Baiklah, kalau begitu, aku akan meninggalkan semacam latihan Sin Kang untuk kalian Karena dengan Sin Kang yang agak lebih kuat Kiranya penjahat itu tidak akan mampu menandingi kalian berdua Tentu saja suami istri itu menjadi girang bukan main Setelah Tian Ki tidur kembali Han Beng lalu malam itu juga mengajarkan kera melatih dan memperkuat tenaga Sakti kepada suami istri itu Tian Ki yang masih kecil itu pun sebentar saja akrab dengan Han Beng dan menyebutnya Paman Ketika Han Beng pergi, suami istri itu menjadi sedemikian terharus Sehingga keduanya mengantar sampai ke tepi dusun dan ketika pemuda itu pergi Mereka tak dapat menahan mengalirnya air mati keharuan Mereka yang sudah belasan tahun merasa terasing dan tidak pernah berhubungan dengan keluarga Seolah-olah ditinggal pergi adik sendiri yang amat berbudi dan berjasa, yang amat mereka kasihi Kota Suangan hari itu nampak ramai Kota yang berada dekat tepi sungai Wong Ho ini memang merupakan kota yang penting bagi para pedagang Letaknya di daratan tinggi, lebih tinggi dari sungai Sehingga di waktu sungai kuning itu mengamuk dengan banjirnya sekalipun Kota ini tidak pernah terendam air Karena itu, banyak orang kaya dari daerah pedusunan memiliki rumah di kota ini Sebagai tempat pengungsian kala musim hujan tiba Selain itu, juga menjadi penampung barang dagangan yang datang melalui sungai Sebagai kota dagang yang banyak dikunjungi pedagang dari kota lain Yang terutama sekali membutuhkan baha bangunan, kayu yang baik, dan juga rempah-rempah Kota Suangan cepat berkembang dan di situ kini banyak terdapat rumah penginapan dan rumah makan Rumah makan hotin merupakan rumah makan terbesar di kota Suangan Bukan hanya terbesar, melainkan juga terbaik dan terkenal dengan hidangan yang lengkap dan lezat Dari yang murah sampai yang termahal Karena itu, hampir setiap hari, bahkan sampai jauh malam Restoran ini dikunjungi banyak orang dari segala golongan Para pedagang besar yang menjamu para tamunya, para pedagang dari lain kota Tentu memergunakan restoran itu sebagai tempat pesta dan pertemuan Juga mereka yang melancong ke kota Suangan Untuk berperahu di sungai Wong Ho atau hanya berbelanja di kota yang ramai dan penuh dengan toko itu Tidak lupa untuk makan pagi, makan siang, atau makan malam di restoran hotin Ruangannya luas, ada lotengnya, dapat menampung tamu lebih dari seratus orang Ada belasan orang pelayan yang sigap dan terampil Seorang kasir yang ramah dan juru-juru masak yang berpengalaman Baru memasuki ruangan restoran itu saja Para tamu sudah disambut aroma masakan yang sedap dari dapur Sehingga selera mereka segera timbul dan perut mendadak terasa semakin lapar Juga di restoran itu dijual arak hangco yang amat terkenal manis, harum, dan daya mabuknya lembut Hari itu, sejak pagi kota Suangan sudah ramai sekali Karena hari itu orang-orang sibuk mempersiapkan pesta perayaan tahun baru Imlek Seperti biasa jauh hari sebelumnya, pasar mendadak menjadi lebih ramai Toko-toko juga penuh dengan orang yang berbelanja untuk keperluan sembahyang dan pakaian baru Dan hari itu merupakan hari terakhir karena besok adalah hari tahun baru Restoran Hotin, sejak pagi sudah kebanjiran tamu Kurang lebih jam 8 pagi, seorang gadis memasuki restoran yang penuh tamu itu Kemunculan gadis ini tentu saja menarik perhatian Dan bukan hanya karena ada seorang gadis muncul seorang diri di rumah makan umum Melainkan terutama sekali karena gadis itu bukan gadis Sembarangan wajahnya cantik jelita dan manis sekali Bibirnya yang merah basah tanpa gintu itu selalu tersenyum lucu Sikapnya lincah dan matanya kocak jenaka Pakainya indah walaupun tidak mewah, dengan warna merah muda Rambutnya yang digelung ke atas itu dihias burung merak dari perak Dan punggungnya nampak sebuah buntalan kain kuning Ujung kain itu diikatkan di dadanya Dari sikap, juga dari buntalan kain kuning di punggung Mudah diketahui bahwa ia adalah seorang gadis kengow yang biasa melakukan perjalanan seorang diri Akan tetapi laki-laki mana yang tidak tertarik melihat wajah yang demikian cantik jelita dan bentuk tubuh yang demikian indahnya Semua tamu yang melihatnya, tak mudah melepaskan pandang mati mereka yang melekat pada wajah dan tubuh itu Namun, gadis berpakaian merah muda itu tidak peduli Agaknya sudah biasa ia menghadapi tatapan mati seperti itu dan satu-satunya care Terbaik untuk menghadapi kegenitan para pria yang memandangnya adalah pura-pura tidak melihat kekaguman mereka dan tidak peduli Ia tahu bahwa sekali dilayani atau ditanggapi, kekurang ajaran para pria itu akan semakin melonjak Bukan ia tidak berani menanggung akibatnya, akan tetapi kalau ia harus menghajar setiap orang Pria yang bersikap kurang ajar, maka setiap langkah tentunya akan berurusan dengan seorang pria Ketika seorang pelayan restoran et menyambutnya dengan sikap hormat dan ramah, gadis itu pun mengikuti pelayan yang mengantarnya ke sebuah meja yang masih kosong, agak di pinggir Meja itu kecil, diperuntukkan empat orang dengan empat buah bangku Gadis itu menurunkan buntalan kuning, meletakkannya di atas meja dan dengan sikap gembira seolah-olah di situ tidak ada puluhan pasang meta pria menatapnya Ia memesan makanan kepada si pelayan Masakan apa saja yang paling lezate di rumah makan ini tanyanya kepada pelayan itu Pelayan itu mengerutkan alisnya, mengamati gadis itu penuh perhatian Bukan seorang gadis miskin, akan tetapi juga tidak dapat dikatakan seorang gadis bangsawan atau kaya raya, melihat pakaian dan perhiasan yang dipakainya Akan tetapi dia harus berhati-hati karena dia tahu bahwa dia berhadapan dengan seorang gadis kengow yang kadang-kadang dapat bersikap galak Nona, restoran kami menyediakan segala macam makanan, dari yang paling murah sampai yang paling lezat, harganya amat mahal, gadis itu tersenyum dan banyak pria menelan rudah Senyum itu, manisnya, lesung pipit yang mungil dan lucu muncul di kanan kiri mulut, dan sinar matu yang jeli itu seperti menari-nari Tentu saja, yang lezat itu mahal Dan aku berani pesan yang mahal tentu mampu pula membayarnya Hayo katakan, apa saja yang paling lezat Pelayan itu mengangguk-angguk, takut gadis itu tersinggung, lalu menghitung dengan jari tangannya Pertama ada cakar daging burung hong, ada goreng lidah kilin, ada pula sup sirip rajahil atau timbuntut badak Juga sup cakar harimau atau sup daging naga, gadis itu bengong, lalu alisnya berkerut dan mukanya berubah merah Karena ia merasa dipermainkan pelayan itu, apakah otakmu belum miring? Jangan kau main-main pelayan itu yang kini bengong karena dia sama sekali tidak merasa bersalah tiba-tiba dimaki orang Mukanya berubah merah dan dia menjawab dengan sungguh-sungguh dan juga dengan suara mengandung penasaran Ayah, Nona, siapa yang main-main? Kalau tidak percaya lihat saja ini daftar makanan, tentu saja kalau Nona pandai membaca ucapan terakhir itu untuk membalas Karena biasanya, gadis kengong yang kasar mana dapat membaca tulisan Akan tetapi, gadis itu menyambar daftar makanan yang disodorkan, membacanya lalu tersenyum Manisnya Wah, kau maafkan aku, ya? Habis, siapa percaya ada masakan cakar daging burung hong, kiranya daging burung ayam Lidah kilin adalah lidah sapi, sirip raja hiu hanya sirip hiu biasa Tim buntut badak hanyalah buntut kebau, cakar harimau hanya cakar domba dan daging naga hanya daging ular Heihik gadis itu tertawa tanpa menutupi mulutnya Namun tidak nampak kasar karena tawanya tidak terbahak Lebih mirip senyum lebar nampak deretan giginya yang putih mengkilap Nah, kalau begitu, cepat hidangkan masakan butir-butir mutiara sawah, otot-otot dewa digoreng basah, gulai daging singa, ditambah buah siantu, buah tu dewa, dan minuman sorga pelayan itu bengong Sejenak tak mampu bicara dan memandang kepada gadis itu, mulai curiga jangan-jangan gadis itu yang miring otaknya Melihat pelayan itu bengong, gadis itu kembali tertawa Heihik, sekarang engkau yang bengong Kenapa bengong dan bingung? Kutir mutiara sawah adalah nasi putih, otot-otot dewa adalah bakmi, daging singa adalah daging kambing Buah siantu adalah apel dan minuman sorga adalah minuman renggur Tolol kau pelayan itu tertawa dan tersipu Dan beberapa orang tamu yang mejanya berdekatan dan mendengar percakapan itu tertawa Setelah pelayan itu pergi untuk memesankan makanan kepada koki Gadis itu duduk seorang diri dan tidak mempedulikan pandang macu Banyak priayana ditujukan kepadanya Bahkan mereka yang duduk membelakanginya, kini memutar leher seperti leher burung bangau Ada yang memandang dari samping, melirik sampai matanya seperti juling Tiba-tiba dua orang laki-laki muda, berusia kurang lebih 20 tahun dan agaknya sudah setengah mabuk karena agak terhuyung Menghampiri meja gadis itu sambil menyeringai Mereka harus diakui memiliki wajah yang cukup tampan dan melihat pakaian mereka jelas bahwa mereka adalah pemuda-pemuda yang kaya Nona, bolahkah kami menemanimu? Kasehan engka seorang diri saja makan minum, tentu kurang mengembirakan, hihi kata yang seorang Haha, benar sekali, Nona Jangan khawatir, semua makanan dan minuman untukmu kami yang akan bayar kata yang kedua Gadis berpakaian merah muda itu mengangkat muka memandang dan ia tersenyum Sama sekali tidak marah, bahkan senyumannya manis dan penuh kesabaran Terima kasih, katanya Lambert Kalian baik sekali, akan tetapi sayang, saat ini aku ingin makan seorang diri saja dan tidak ingin diganggu Tapi, Nona, kami tidak mengganggu, bahkan ingin mengembirakan hati Nona Kami Belum habis seorang di antara dua pemuda itu bicara, terdengar suara orang membentak Kalian ini tikus-tikus kecil sungguh tak tahu diri Nona kalian tidak mau diganggu, mengerti dua orang pemuda setengah mabuk itu membalikan tubuhnya dan mereka hendak marah Akan tetapi melihat bahwa yang berada di belakang mereka dan menegur itu adalah seorang laki-laki berusia 40 tahun yang bertubuh seperti raksasa Keduanya menjadi ketakutan Maafkan, kami tidak ingin mengganggu Akan tetapi, sekali menggerakkan kedua lengannya yang panjang dan besar itu, si raksasa sudah mencengkeram tengkuk dua orang pemuda itu dan mengangkatnya, lalu membawanya pergi, keluar dari ruangan itu Kemudian dia melemparkan dua orang pemuda itu keluar restoran, diiringi suara ketawa di sana-sini Melihat betapa raksasa itu mampu mengangkat dua orang pemuda dan melemparkan mereka seperti itu, dapat dilihat betapa kuat tenaganya Si raksasa itu kembali ke meja di mana tadi ia duduk bersama lima orang temannya dan kini dia membungkuk kepada gadis insambil tersenyum Gadis itu pun tersenyum, hanya memandang Kiranya raksasa itu mempunyai lima orang teman dan seorang di antaranya berpakaian seperti seorang hartawan, usianya kurang lebih 30 tahun dan yang lain agaknya merupakan pengawal, anak buah atau tukang pukulnya karena mereka itu lagak dan pakaiannya sama dengan raksasa tadi Gadis itu melihat betapa pria yang berpakaian mewah itu memandang kepadanya, lalu mengedipkan matu kanannya Dengan Carrie yang genit sekali, La pun tidak peduli dan membuang muka Gadis itu berusia kurang lebih 22 tahun, wajahnya yang cantik jelita dan manis itu hanya dipolesi bedak tipis, dan ia memiliki senyum memikat Siapakah ia? Bukan lain adalah Bu Giyokcu Seperti kita ketahui, Giyokcu pernah menjadi murid bantok Molly Fang Bicu Dan biarpun sejak berusia 10 tahun ia hidup di antara golongan sesat selama 5 tahun lebih, namun bagaikan setangkai bunga terata yang hidup di lumpur, ia tetap bersih dan berjiwa gagah Akhirnya, ia bentrok dengan bantok Molly karena melihat Mibonya itu tergila-gila kepada Ho Ho Li Yatului Sencu dan aliran agama barunya Ia menentang Subonya, yang melakukan pembunuhan keji terhadap muda-mudi tak berdosa dan akhirnya ia bahkan dimusuri gurunya dan hendak dibunuh Untung ia tertolong oleh Hak Bin Hawesyo, seorang pertapa sakti dari Himalaya dan ia lalu menjadi murid HWSO gendut berkulit hitam itu Dan hampir 5 tahun gadis ini digembleng sehingga bukan saja ilmu silatnya yang sudah lihai itu menjadi semakin tinggi juga ia semakin mendalami soal-soal kebatinan atau rohaniah Bahkan ia pernah menyatakan keinginan hatinya kepada Hak Bin Hawesyo untuk menjadi Nikou, pendeta wanita, namun dilarang oleh gurunya yang melihat bahwa ia tidak berbakat menjadi Nikou Demikianlah, Giyok Chu kini merantau, usianya sudah 22, namun alam perantauannya itu ia belum pernah menemukan seorang pria yang menarik hatinya Pengalaman-pengalaman yang pahit ketika ia berusia 15 tahun, diganggu oleh pemuda-pemuda murid para tokoh sesat yang menjadi tamu subonya Kemudian pengalaman sepanjang perjalanan melihat betapa pria suka sekali mengganggunya, membuat ia tidak pernah mengagumi pria Kalau saja ia belum menjadi murid Hak Bin Hawesyo dan tidak memiliki kesabaran besar, dan masih menjadi murid Bantok Moli, tentu tadi sudah dihajarnya dua orang pemuda itu Akan tetap setelah menjadi murid Hak Bin Hawesyo ia menjadi seorang gadis yang penyabar dan tidak mudah turun tangan menggunakan kekerasan Tentu saja hal ini bukan berarti bahwa ia diam saja kalau ada yang berani mengganggunya Hanya ia tidaklah sekeras dan segalak sebelum menjadi murid Hawesyo hitam itu Bahkan ia mewarisi kejenakaan kakek gendut itu, suka tertawa dan bergurau Nona, Cukong, Majikan, kami hendak berkenalan denganmu Dia adalah seorang hartawan besar di kota Siangcu, hanya 30 li dari kota Siangan tidak seperti dua ekor tikus tadi Nona, Cukong kami minta dengan hormat agar Nona suka menerima undangannya untuk makan di mejanya Giyokcu kembali memandang kepada pria yang tersenyum penuh gaya itulah tidak marah Hanya merasa jemuh dengan gangguan-gangguan, maka ia hanya menjawab Terima kasih, aku ingin makan sendiri saja di mejaku sendiri Boleh, boleh, Nona manis, kata pria kaya itu Lalu berkata kepada jagoannya yang seperti raksasa tadi Aloh, kita pindahkan meja Nona itu bersambung dengan meja kita dan ia boleh makan di mejanya sendiri Bukan Alek, si raksasa itu terkekeh dan sambil menyeringai, dia menghampiri meja Giyokcu Gadis itu diam-diam mendongkol sekali, akan tetapi ia masih tersenyum manis dan meletakkan tangan kirinya di atas meja Ketika Alok hendak mengangkat meja itu, diam-diam ia mengerahkan Sinkeng yang disalurkan ke tangan kiri itu dan menekan meja Alok menggunakan kedua tangan memegang meja dan mengerahkan tenaga mengangkat Akan tetapi, dia terkejut bukan main Meja itu sama sekali tidak dapat diangkatnya Apalagi terangkat, bergerak pun tidak Seolah-olah empat buah kaki meja itu tertanam ke dalam lantai Di menjadi penasaran Kalau perlu, anda kata benar empat kaki meja itu tertanam ke dalam lantai, hendak di jebolnya Kembali dia mengerahkan tenaganya, namun tetap saja meja itu tidak bergerak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!